Ketua DPRD DKI Jakarta, Definitif Prasetyo Edy Mursadi belum dapat dilantik hingga hari ini. Hal itu berkenaan dengan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri yang belum juga dikeluarkan. Hingga kini pimpinan DPRD DKI Jakarta masih dijabat Jonis Menjuntak dari fraksi PDIP. Setelah SK dari Kemendagri dan pelantikan dilaksanakan, barulah Prasetyo yang juga dari fraksi PDIP akan bekerja penuh sebagai Ketua DPRD. Yang nantinya akan dibantu empat orang wakil, Muhammad Taufik dari Gerindra, Triwisaksana dari PKS, Abraham Lunggana dari P3, dan Ferial Sofyan dari Demokrat. Mereka sudah resmi terpilih sebelumnya pada rapat paripurna minggu lalu. Setelah dilantik, barulah alat kelengkapan dewan seperti komisi dan badan-badan dapat dibentuk. Setelah itu juga DPRD baru bisa bekerja dan surat pengunduran diri Gubernur DKI Joko Widodo dapat ditindaklanjuti. Joni mengharapkan SK itu dapat segera keluar dan pelantikan dapat dilaksanakan dalam minggu ini. Pelantikan untuk Gota DPRD ke Pimpinan DPRD baru ini kan persoalan sekarang di Depdagri. Kita sudah kirim sesudah rapat paripurna mengumumkan Pimpinan DPRD. Hari Rabu yang lalu, sudah kita kirim ke sana. Nah tinggal sekarang di Depdagri. Bagaimana ini supaya cepat gitu loh. Karena kalau nanti keluar dari Depdagri SK-nya, dari Depdagri, kita langsung paripurna pelantikan.